Intro Yo 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 what's up Sobat Juna Prince Nasim Hamid Nah bapak petinju ini memang tidak ada habisnya untuk selalu diperbincangkan Intro Salah satu petinju kelas bulu terbaik yang pernah dimiliki Inggris sepanjang masa ini tidak habis-habisnya menghibur penikmatin ju dunia lewat aksi licinnya di atas ring Dalam episode perjalanan Nasim Hamid sebelumnya kita tahu petinju kebanggaan publik Inggris ini berhasil menaklukkan 16 petinju serta meraih gelar kelas super bantam WBC Internasional di usianya yang baru menginjak 20 tahun Nah dalam episode keempat perjalanan sang legenda ini Nasim Hamid yang telah memasuki usia 21 tahun kembali mendapat tantangan berat untuk mempertahankan gelar yang telah digenggamnya Ditambah lagi ia juga akan terlibat dalam dual perebutan gelar juara dunia yang telah lama diimpikannya Mau tahu gimana keseruannya? Eits, tapi buat kamu yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe dan tombol lonceng supaya gak ketinggalan video terbaru kita Perjalanan Nasim Hamid dalam dunia tinju jelas semakin menantang ketika ia memasuki usia 21 tahun Tantangan untuk tetap mempertahankan gelar kelas super bantam WBC Internasional serta target meraih juara dunia terus membayanginya pada periode karirnya ini Meskipun Hamid baru memulai langkah awalnya menjadi petinju kelas dunia namun Hamid tetaplah Hamid yang bergaya nyentrik apapun kondisinya Meskipun terkesan seperti menganggap enteng lawan namun tingkah nyentrik Hamid inilah yang justru disukai pelatihnya Brandon Ingle Menurut Ingle, ini adalah bantu kepercayaan diri Hamid yang sangat berambisi untuk menjadi juara dunia sejak usia muda Sebelum bertarung untuk gelar juara dunia, Hamid masih mengemban misi untuk mempertahankan gelar juara kelas super bantam WBC Internasional Untuk yang keempat kalinya, dan inilah petualangan Prince Nassim Hamid sebelum menjadi juara dunia. 4 Maret 1995, Nassim Hamid vs Sergio Raffaelliendo, Forum Livingston, Skotlandia Setelah tiga kali berhasil mempertahankan gelar kelas Super Bantam WBC Internasional, kini Nassim Hamid kembali mendapat tantangan dari petinju Argentina, Sergio Raffaelliendo, yang berambisi merebut gelar darinya. Lawannya kali ini bukan sembarangan, Raffaelliendo tercatat mempunyai rekor 42 kemenangan dan 20 di antaranya KU. Hamid yang baru melakoni 16 pertarungan jelas mendapat tantangan sesungguhnya pada duel ini. Meskipun menghadapi lawan yang cukup tangguh, namun seperti biasa, Hamid tetap menyuguhkan duel agresif yang menghibur penikmatinju. Rode pertama dilalui Hamid dengan dominasinya yang cukup merepotkan Liedo. Petinju tangguh Argentina yang memiliki catatan 20 KO ini tampak kehilangan daya agresifnya dalam duel versus Hamid ini. Memasuki ronde kedua, Hamid mulai tampil menggila. Serangan Hamid yang cukup terginas di awal ronde kedua ini akhirnya mampu menjatuhkan Liedo untuk pertama kalinya. Beruntung Liedo masih mampu melanjutkan duel. Tapi baru beberapa detik setelah lanjut, Hamid kembali menjungkalkan Liedo hingga lemas tak berdaya. Kali ini Liedo akhirnya KO setelah pertarungan singkat selama dua ronde. Lagi dan lagi, Hamid kembali berhasil mempertahankan gelar kelas Super Bantam WBC untuk yang keempat kalinya. Namun, saya bisa beritahu kamu, kuatku adalah luar biasa. Saya hanya menangkalkan dia ke sana, saya tahu dia menangkalkan tangan. Hukannya sudah menangkalkan sekarang. Lihat, dia sudah di sana. Oh, apa yang cantik. Namai 1995, Nasim Hamid versus Enric Angeles, Royal Bath, Septon Mallet, Inggris. Dua bulan setelah menghancurkan petinju Argentina, Prince Nasim Hamid kali ini mendapat tantangan dari petinju Amerika Latin lain, tepatnya dari Meksiko. Ia adalah Enric Angeles, petinju berusia 21 tahun yang mengoleksi 26 kemenangan dan 15 di antaranya KO. Prince Nasim Hamid. Prince Nasim Hamid. Pertama, jelas duel ini berlangsung agresif. Sepanjang ronde pertama, baik Hamid maupun Angel sama-sama bertarung secara terbuka dan melayangkan serangan terbaiknya masing-masing. Sebuah pemandangan yang langka tentunya, ketika Nasim Hamid muda mampu diimbangi oleh lawannya seperti dalam duel ini. Namun, di akhir ronde pertama, Hamid yang mulai panas akhirnya tampil menggila dengan serangan terengginasnya di detik-detik akhir ronde. Pemaskan ronde kedua, Nasim Hamid jelas semakin ganas. Ketika ronde kedua bahkan baru berjalan sekitar 30 detik, Hamid berhasil melayangkan serangan brutal yang langsung menjungkalkan Angelus dalam sekejap. Serangan brutal Hamid kali ini akhirnya membuat Angelus KO setelah pertarungan singkat selama dua ronde. Sebuah pemanasan yang ciamik sebelum bertarung untuk gelar juara. Pemaskan ronde kedua, Prins Nazim Hamid! Ketika saya bilang saya Supreme, orang-orang hanya menikah. Sekarang, apa yang mereka akan katakan apabila saya menjadi pemimpin dunia? Itu adalah workout yang cantik. Oh, bayi, saya merasa sangat baik. Untuk negara ini, dan itu bisa mudah terjadi. Dia sekarang menangkan beberapa lelaki yang sangat baik. Vincenzo... Setelah meraih rentetan hasil Chiami pada awal karir tinjunya, kini Prins Nazim Hamid mulai bisa memanen hasil kerja kerasnya tiga tahun terakhir ini. Pas cadwal hebatnya melawan Angelus, kini tiba waktunya bagi Hamid untuk bersenang-senang bersama pelatihnya Brandon Ingle. Hamid akhirnya mampu menepati janjinya kepada Ingle kalau ia akan membuat pelatihnya itu kaya raya. Saya harus hidup kehidupan yang bagus karena saya berlatih, saya berlatih seluruh hidup saya, saya berhubungan hidup saya. Jadi, saya tidak melihat mengapa saya tidak harus hidup seperti yang saya ingin. Tapi, perjuangan Hamid belum selesai. Ia masih akan bertarung untuk mempertahankan gelar kelas Super Bantam WBC Internasional sekali lagi sebelum bertarung untuk gelar juara dunia. Selanjutnya, Hamid akan ditantang petinju tangguh asal Kolombia yang memiliki catatan 36 kemenangan selama karirnya. 1 Juli 1995, Nasim Hamid vs Juan Polo Perez, Royal Albert Hall, London, Inggris. Setelah mengemas rekor sempurna 18 kemenangan dari 18 pertandingan, Nasim Hamid semakin dekat dengan titel juara dunia yang telah diimpikannya. Namun, ia harus melewati hadangan Juan Polo Perez asal Kolombia yang tidak bisa dianggap remeh. Petinju senior berusia 31 tahun ini jelas bukan petinju sembarangan, jika dilihat dari catatan 22 kemenangan KO selama karirnya. Meskipun menghadapi petinju senior, namun Hamid tetap bertarung dengan santai layaknya Nasim Hamid pada umumnya. Ronde pertama mutlak didominasi Hamid yang benar-benar menguasai ring. Perez dibuatnya tak berkutik sama sekali meski Hamid bertarung terbuka, seolah tanpa pertahanan. Jelas ronde pertama menjadi milik Hamid dalam duel berat sebelah ini. Memasuki ronde kedua, seperti biasa kegilaan Nasim Hamid mencapai puncaknya di ronde ini. Petinju kawakan Kolombia ini lagi-lagi dibuat tak berkutik oleh kedikdayaan Prince Nasim di atas ring. Endingnya pun bisa ditebak. Ketika ronde kedua bahkan belum memasuki 2 menit, sebuah pukulan telaki Hamid akhirnya mampu menjungkalkan Perez untuk pertama kalinya pada duel ini. Beruntung Perez ternyata masih mampu bangkit. Tapi baru beberapa detik duel berlanjut, Hamid kembali melancarkan serangan brutal hingga Perez lagi-lagi dibuat tersungkur. Kali ini Perez akhirnya KO dan Hamid kembali meneruskan rekor sempurnanya. Sebuah pemanasan yang tidak buruk sebelum duel perebutan juara dunia. Sebuah pemanas di atas ringan di atas ringan di atas ringan di atas ringan. 30 September 1995, perebutan gelar juara dunia Nasim Hamid versus Steve Robinson. Cardiff Arms Park, Cardiff Wallace. Hari penantian itu akhirnya tiba. Prince Nasim Hamid akhirnya melakoni duel perebutan gelar juara dunia kelas bulu WBO melawan petinju asal Wells, Steve Robinson. Inilah duel bersejarah dimana untuk pertama kalinya, Hamid memperjuangkan status sebagai petinju kelas bulu terbaik dunia di usianya yang baru menginjak 21 tahun. Meskipun melakoni duel perebutan gelar juara dunia, namun Hamid tetap bertarung licin, seolah ia hanya melakoni duel biasa melawan petinju level menengah ke bawah. Lihat saja pergerakan lincahnya yang begitu mendominasi ring hingga tampak seperti duel berat sebelah. Keperkasaan Hamid semakin menjadi-jadi di ronde kelima. Keperkasaan Hamid semakin menjadi-jadi di ronde kelima. akhirnya berhasil menjungkalkan Robinson untuk pertama kalinya di ronde ini. Sekaligus membuat gelar juaranya semakin dekat. Pas jadi buat knockdown di ronde kelima, Hamid masih terus mendominasi jalannya pertarungan secara mutlak. Ronde berganti ronde serangan Hamid yang meliuk-liuk semakin membuat Robinson kewalahan. Pada ronde ke-8, sebuah pukulan huk kiri telak yang dilayangkan Hamid kembali menjungkalkan Robinson di mana kali ini wasit akhirnya memutuskan menghentikan duel dan memberikan kemenangan TKO pada Hamid. Setelah penantian dan kerja keras panjang, Prince Nassim Hamid akhirnya berhasil merengkuh gelar juara dunia kelas bulu WBO di usia 21 tahun. Sang pangeran tinju ini kini bertransformasi menjadi raja tinju kelas bulu. This is Prince Nassim Hamid. Setelah berhasil merengkuh sabuk juara dunia, jelas ada banyak petinju unggulan dunia yang berusaha merebut sabuk juara darinya. Makanya petualangan Nassim Hamid selanjutnya juga akan semakin seru dengan lawan-lawan yang semakin berkualitas. Penasaran dengan kiprah Nassim Hamid selanjutnya? Nantikan episode selanjutnya ya! Nah, itu dia kelanjutan dari perjalanan sang legenda Nassim Hamid. Gimana nih menurut kalian? Komen di bawah ya! Dan jangan lupa untuk like lalu share video ini ke teman dan akun sosial media kalian. Sampai jumpa di video Junawi selanjutnya ya guys! Terima kasih! Sampai jumpa di video selanjutnya ya guys! 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 Sampai jumpa di video selanjutnya ya guys!